Kalau orang belum tahu dia apa kan? Diberitahu, bukan dimarahin. Bukan dicaci. Jadi boleh jadi ada yang mencelah itu karena belum tahu. Nah kalau kita tidak merasa harus dicelah, dan tidak merasa celahan itu ada pada diri kita, kenapa mesti marah? Jelas ya? Maka apa yang terjadi? Perhatikan doanya. Awal kama kala, ilahi ila man takiluni, a'ila qaribin yu'zini, am'ila ba'idin yu'limuni, fa'ana radin ma'lam tagzab alayyah, wa'la hawla wa'la quwata illa billah. Ya Allah, setelah aku bertugas disini, dan dilempari oleh orang-orang disini, kemana lagi engkau akan perjalankan aku setelah ini? Apakah tempatnya masih dekat dan aku akan dilempari lagi? Ataukah tempatnya jauh dari sini, dan aku akan disakiti lagi? Aku rida dengan itu ya Allah, selama itu perintahmu sepanjang engkau tidak marah kepada aku. Itu poinnya. Tolong garis bawah ini. Sepanjang engkau tidak marah kepada aku. Apapun yang kau perintahkan, aku kerjakan. Apakah tempatnya masih dekat atau jauh, dan aku akan disakiti lagi? Dari situlah turun undangan Israel dan Mi'raj. Ternyata bukan cuma di bumi, diperjalankan langsung, sampai dengan ke langit. subhanal ladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlah. Linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Turunlah peristiwa. selamat menikmati. Selamat menikmati.